Ada yang gak apa-apa jadi istri kedua, ada yang gak mau kamu beres dulu anak-anakmu harus jelas Islam dulu biar anakku gak terkontaminasi, ada yang bedanya 15 tahun lebih tua, ada yang 8 tahun lebih tua. Nah, kan pasti ya kalau ada sesuatu yang membahagiakan, pasti kita pengen share kan. Apalagi pulang ke rumah yang memang ada keluarga kita. Nah disitu, dokter gimana gitu? Bisa sharing gak sih? Kayak, aduh aku sembah tuh ngeliat nabah, bisa cium hajar asmat dan sebagainya tuh cerita gak sih sama keluarga. Iya bener ya. Masya Allah. Nah mungkin bisa diceritain sedikit nih, kapan sih resmi? Soalnya kan gak ngundang-ngundang. Hanya keluarga sama temen-temen aja. Jadi ngumuminnya mungkin lewat Instagram. Oke lebih-lebih udah gitu ya? Kenapa? Udah berarti? Udah. Udah? Udah semingguan ada? Hari Jumat lalu, tanggal 3 bulan Maret. Dok gimana nih ya? Apa kabar dulu nih? Alhamdulillah bang. Yang kabar terbaru tadi ya. Alhamdulillah Allah masih kasih rejeki, dikasih jodoh lagi. Masya Allah. Jadi ibaratnya kesabaran waktu itu ternyata ada hadiahnya gitu ya? Iya masih lama ya gitu kan. Sama anak-anak tuh juga sebenernya sejak kejadian waktu itu udah sempet kalo digodai atau ada yang ngirim sesuatu ke rumah. Itu udah bilang, no stranger in this family. Ketika gitu. Jadi nikah dulu gitu kan. Oh ya. Anak-anak udah protek gitu ya. Iya. Jadi saya mikir, oh ntar lah mungkin kalo anak-anak udah besar kalian kalo masih laku juga. Anak-anak berapa sekarang ya? Tiga. Umur 11, umur 9, umur 5. Lumayan ya. Lumayan mengerti. Ya itu dia tadi. Karena lumayan mengerti malah dia gak mau ada stranger. Ini kalau wajarannya tahun lalu ya? 2020, 2021 ya? Pas pandemi banget itu ya. Pas pandemi. 2 tahun yang lalu ya gitu. Nah gimana tuh kehidupan Islam dari tahun itu ke sekarang? Banyak kecobaan gak? Iya. Paling ya itu gimana caranya memperkalkan anak-anak ke Islam gitu ya. Tapi dengan tanpa paksaan gitu kan ya gitu. Supaya lebih kokoh juga akidahnya, ambar akarnya gitu. Jadinya tantangannya di situ sih gitu. Gimana juga dengan keluarga tetep bisa harmonis gitu kan. Siapa tau dengan keindahan Islam itulah yang mereka bikin tertarik gitu sih. Tapi kalo boleh tau, dokter tuh berarti sekarang tinggal sendiri atau tinggal banget sama keluarga dan anak-anak atau seperti apa? Sebelum nikah itu kan memang tinggalnya sama saya, anak-anak sama mama tadinya. Nah sejak suami udah gak ada juga. Nah itu cuma tinggalnya begitu gitu. Nah berarti bisa dibilang dokter ini kan kesendirian banget ya sebagai seorang muslim gitu ya. Sebagai seorang muslim juga gitu. Nah ini gimana nih? Biar istikomah juga gitu ya. Apalagi kan ya kita aja yang mungkin terlahir sebagai muslim dan lahir, terkadang lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Nah sekarang dokter yang bisa dibilang baru gitu ya memelukk agama Islam tapi yang masih dengan keluarga yang beda gitu. Kan istilahnya toleransinya tuh seperti apa? Misalnya keluarga misalnya ngeliat doper sholat seperti apa? Karena kan kita ada kewajiban-kewajiban lain yang berbeda gitu. Sebaliknya juga sama halnya seperti itu. Ibu ataupun anak-anak juga kan masih mungkin ya sesuai dengan keputusan mereka. Ini gimana nih? Ya saya prinsipnya itu sih. Kalau misalnya kita disebukan dengan baik, amal sholat kan insya Allah kita dijauhkan dari masyarakat, kebatilan gitu-gitu. Jadi ya berusaha itu dari bangun pagi sampai tidur ya kalau bisa ya ngerjakannya pikirannya amal sholat itu gimana gitu kan. Mengapakan kebaikan untuk orang tua, bir waliden juga dalam rangka mencari pahala juga gitu kan. Rangka syiar, dalam rangka dakwah gitu kan. Ngajarin anak-anak apa segala macam, berusaha sabar sama anak-anak supaya mereka melihatnya kan, oh maminya masuk tambah baik gitu kan. Kayaknya tambah nggak sabar gitu misalnya. Anak-anak gimana udah mulai belajar Islam? Udah diperkenalkan sih. Pelan-pelan gitu ya. Tapi belum balik juga sih sebenarnya. Nah itu doanya kan waktu kemarin itu, kemarin sempat ke Tanah Suci juga. Ya Allah pengennya gitu sebelum anak-anak balik, itu udah bisa menjalankan syariat Islam dengan total lah ya. Itu kalau bisa gitu kan. Itu doanya sih kemarin. Nggak tahu gimana caranya gitu. Ya kita nggak pernah tahu. Iya terus makanya terakhir itu ada guru saya waktu Desember itu salah satu beliau almarhum kemarin Februari. Itu nyuruh saya, coba kamu puasa Daud. Kan ayam mubit udah, Senin Kamis udah. Coba ningkat lagi puasa Daud. Belum pernah sih gitu kan. Terus kalau belum pernah gimana ya. Terus sekuatnya lah sebisanya. Alhamdulillah dari 1 Januari sampai kemarin. Alhamdulillah kalau tidak nyoba Daud ya. Sampai kemarin nikah sih gitu. Yang setelah ini kan, tadi ya karena udah ada suaminya, izin ke suaminya. Mulai puasa wangga gitu. Langsung dapat hadiahnya ya. Mungkin salah satu hadiahnya itu ya. Kalau kita ngamalin apa gitu kan. Kayaknya biasa aja sih. Cuma yang agak berbeda di tahun ini sih. Saya baru ngerjakan puasa Daud. Sehari puasa. Sehari puasa, sehari ini ya puasa Daud. Kita coba jalanin. Kita coba jalanin. Kita coba jalanin. Kalau teman-teman yang muslim ya coba. Walaupun beliau bermualaf tapi sudah puasa. Nah tapi dok saya juga masih penasaran ya. Sebelum kita menuju ke berita bahagia. Karena kan kita pas di awal banget ketemui. Sebenarnya sebentar banget kan. Ketemu di zoom. Terus kedua ketemu itu pasien apa? Positif ya. Sebenar banget juga. Sebenar banget juga. Nah saya juga pengen tahu gitu. Ada nggak sih dok pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak gitu. Mengenai apa yang sekarang dokter jalanin gitu ya. Apakah mereka ada pertanyaan. Endokasima atau apa panggilannya. Terus gimana belajar. Ada nggak sih pertanyaan dari mereka seperti itu? Banyak sih. Mereka gitu. Karena kan saya masih mengizankan mereka baca yang kitab sucinya. Karena di sekolahnya kan masih itu. Kadang di situ mereka baca itu. Terus saya tunjukkan Al-Quran. Cerita tentang Adam dan Hawanya di sana. Dengan cerita Adam dan Siti Hajar dengan Al-Quran gitu. Jadi lebih luas sebenarnya. Jadi itu. Terus kadang mereka browsing sendiri ya. Kalau anak-anak seperti itu. Terus dia kadang search jumlah penduduk agama yang terbesar di dunia. Di Indonesia gitu-gitu. Mungkin hanya dengan logika berdasarkan yang terbanyak apa. Mungkin itu yang benar gitu kan. Mungkin hanya logika sederhana-sederhana gitu sih. Anda tahu Mami. Berapa jumlah penduduk yang terbesar ini. Oh iya. Kenapa kamu cari itu? Kayaknya nggak mau kasih tahu gitu kan. Kenapa nyari itu gitu kan. Karena sama mereka juga masa-masa remaja. Maksudnya masa-masa remaja yang emang pengen info sebanyak-banyaknya gitu. Ya mungkin ditambah lagi kan. Ada sesuatu yang berbeda nih. Dari dirinya dia sebagai anak-anaknya. Terus sama ibunya gitu kan. Ada sesuatu yang berbeda pasti dia juga pengen cari tahu tuh. Kenapa kok ibu saya aja gitu atau apa gitu ya. Betul-betul. Itu banyakan obrolan tuh lagi di jalan gitu. Lagi makan gitu ya. Lagi kualitas. Tapi gitu malah yang kadang masuk ya gitu kan. Kadang saya kalau di jalan suka sambil ngomongin apa. Masuk apa gitu-gitu. Baru di situ mereka tanya-tanya. Jadi anak-anaknya mengenalkannya nggak sesuatu. Menjangan kan gitu ya. Karena iya. Anak-anak kan suka kata langsung dengan doktrin. Gini-gini. Aturan gini gitu. Pasti udah langsung nggak mau. Pasti pilih yang enak. Iya. Tapi dokter reaksi kemarin yang berusaha umroh ya? Iya. Pertama kali. Pertama kali September kemarin. Diberangkatin sama ibunya bos di kantor. Masya Allah. Iya. Iya. Terus gimana pengalaman pertama di sana? Iya. Jadi datang di sana itu hari Jumat. Iya. Langsung umroh ya? Hari Jumat. Terus sebelum subuh. Udah membayangin kan. Wah. Melihat Ka'bah nih hari Jumat. Ini gitu kan. Udah excited banget gitu kan. Terus habis itu ternyata. Ternyata kalau di sana hari Jumat itu udah raminya udah dari malamnya itu kan ya. Oh iya banget Jumat gitu kan. Kirain kan kita siang Jumat-siang gitu kan. Ternyata dua orang kita nggak boleh masuk ke bawah. Saya kira Ka'bah tuh sejajar ya sama lantai. Ternyata harus turun eskalator kan ya. Oh iya iya iya. Udah ditutup jalan eskalator ke bawah gitu kan. Karena katanya udah full udah full udah gak bisa. Sedih banget. Dari yang excited banget. Masa sih pertama kali gue lihat Ka'bah. Cuman boleh di atas doang gitu. Astaghfirullahalazim. Pada di rombongan udah pada sedih. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba ada yang bukain untuk bisa silahkan rombongan kita masuk. Langsung lihat Ka'bah gitu kan. Langsung saya syahadat lagi gitu kan. Abis doang lihat Ka'bah saya langsung syahadat lagi gitu kan. Sampai ya Allah makasih ya dari orang di dunia ini kan. Allah pilih saya untuk ngeliat ini gitu kan. Terus yang selama ini saya ngeliat buang gitu. Sekarang ya gini gitu ya. Jadi Masya Allah itu sih yang dikangenin sekarang kan. Pas menunjukin ini kayak udah bayangin nih. Kabahnya langsung gitu ya. Baru awal-awal tuh ini. Kan rebutan gitu ya Mbak. Sempet di sampai hotel. Terus yang gini. Aduh ini kayak. It's not mating gitu. Kayak aku tuh gak bisa rebutan gitu. Kayak orangnya tuh bisa. Kenapa orang Islam suka kesini ya balik-balik lagi. Itu hari pertama Mbak udah begitu. Langsung aku sholat taubat. Astaghfirullahalazim. Aku mikir apa ya. Dua Nabi Ibrahim kan untuk menambatkan hati kita ya. Untuk kembali kesitu. Kok aku malah rasanya. Kok aku gak bisa nih kayaknya rebutan gitu kan. Ngeliat apa. Hajar Aswat aja. Gak keliatan. Silvernya aja ngintik-ngintik. Itu susah liatnya gitu. Karena aku tuh orang-orang gede-gede kan. Ternyata Mbak di hari terakhir di Mekah itu. Allah izinin saya. Nyium Hajar Aswat. Nyium Rokondiamani gitu. Dengan cara yang. Maksudnya susah banget. Yang kayaknya saya pikir. Gak mungkin malah di rombongan itu. Mungkin saya sama Oma yang lagi saya jagain aja. Ada ibu-ibu. Yang bisa. Yang bisa. Nyium Hajar Aswat. Itu. Saya cuman. Oma ini. Omanya jadi. Dia tekat bulat ya. Oma jangan. Kan saya malah jagain kan. Takutnya ada apa-apa. Saya gandeng terus. Lagi ngantri di Yir Ismail. Saya giniin gitu kan. Setiap berpisah. Ya Oma kemana gitu-gitu. Terus ini udah. Oma jangan Oma. Penuh Oma. Saya bilang gitu. Tiba-tiba gak tau gimana. Udah kegencet-gencet. Udah. Ya Allah. Ya Allah. Takut nafas terakhir. Udah kegencet banget. Udah kegencet. Oma. Aku udah gak kuat. Aku udah gelap. Aku bilang gitu kan. Tau-tau udah di depan Hajar Aswat. Terus saya lompat. Karena kaki yang ketekuk-ketekuk. Gitu ya. Saya baru tau. Ada miringnya. Itu ya. Gak nyampe. Saya loncat ini. Gak kena. Ya Allah. Masa udah di depan ini. Masih gak cium. Aku dosanya apa. Astaghfirullahaladzim. Nambah dua kali. Gak nyampe lagi. Yang ketiga kali. Langsung gitu. Alhamdulillah. Gitu kan. Udah liat. Batu surga ya. Insya Allah. Pulangnya gak salah alamat. Gitu. Cuman begitu aja. Terus luar. Ini gak kebuka. Cik. Emang gak ada yang tau. Bener-bener. Keluarnya lagi gimana ya. Kan udah kegencet gitu. Arusnya kan begini. Orang Indonesia tuh noongin. Keluar. Gitu kan. Terus saya. Oma. Alhamdulillah ya. Kita sempet ya Oma. Jalan-jalan kayak gitu kan. Alhamdulillah. Salat Farduh. Kita disini terus ya Oma. Eh kayaknya Allah gak mau bikin kita puas. Jumawa gitu ya. Saya nengok ke sebelah kira. Ada ibu-ibu kan. Kayaknya orang Indonesia. Saya tegur. Ibu. Udah dari mana? Dari Medan. Oh iya. Udah hari keberapa. Saya dari Madinah. Ini hari pertama di Mekah. Ibu udah ngapain lagi ya. Saya udah cium hajar aswad 4 kali. Udah lebih tua. 4 kali. Hari pertama kan. Saya kan langsung. Nengok Oma. Oma. Padahal tadi masih bersyukur ya gitu. Tapi kayaknya Allah gak mau bikin puas kan. Udah terus habis itu. Oh iya ibu nyenek di hotel mana gitu kan. Hmm. Saya itikap di masjid. Aduh. Nengok lagi. Kayak malu gitu ya. Kayak tadi. Oma. Yesus kita lebih ngejus lagi Oma kalau kesini. Tinggal di masjid itu kan. Iya. Oma gak lapar. Gak pulang. Kan kita pulang ke hotel. Makan dulu ya. Gak. Saya minum zam-zam. Terus sering dikasih kurma sama orang. Itu. Oh. Termasuk ya. Termasuk salah satu juga. Sain itu juga ya. Berdoa ya di Jabal Rahma. Itu-itu kan. Untuk. Ya Allah bisa di. Mudah-mudahan bisa kembali kesini. Bersama. Imam. Bersama. Keluarga. Mama. Adek-adek. Anak-anak. Saya doanya itu doang. Waktu di sana gak ada minta orang lain. Itu belum ada. Belum ketemu siapa calon imamnya itu belum? Belum. Kalau Taruf-Taruf kan sering dikenalin sama orang ya. Mas Ari. Cuma kan kayak gitu. Ada yang. Apa. Gak apa-apa. Jadi istri kedua. Gitu-gitu. Ada yang. Apa namanya. Gak mau kamu beres dulu. Anak-anakmu harus jelas Islam dulu. Biar anakku gak terkontaminasi. Gitu kan. Yang ini yang bedanya. 15 tahun lebih tua. Ada yang. 8 tahun lebih. Macam-macam gitu ya. Gitu kan. Gak tau yang mana. Gitu kan. Kalau sekedar kenal aja. Ya ada yang sampai akhirnya saya bawa ke keluarga. Gak ancak. Belum cocok aja semuanya. Baru. Baru. Keakhirnya itu. Ini baru. Berarti kan. Menurut Islam nya itu. Syahadat kan dari 2020 ya. Maret 2020. Sekarang baru masuk bulan tahun ke-3 berarti. Insya Allah. 2023. Tapi Masya Allah. Ceritanya. Gitu ya pengalamannya juga banyak banget. Gitu perjuangan ya. seperti apa juga ya apa namanya, banyak yang mungkin dalam lahir muslim, apa namanya mungkin coba ada gak seberat ini benar 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 apalagi kan hidup dengan dua kian nenek berbeda apalagi orang tua juga berbeda kayak kita masih sekarang, anak-anak tinggal bareng dan ini sebuah apa namanya, yang harus meng-chain match terus ya, cara kehidupan ditambah, udah gitu kemarin ke Tanah Suci lagi ke apa namanya lihat Kak Bah langsung, kayak banyak dikasih bukti-bukti kecil gitu betul-betul, banyak kasih hadiah nah, kan pasti ya kita kalau misalnya ada sesuatu yang membahagiakan, pasti kita pengen share kan, apalagi pulang ke rumah yang emang ada keluarga kita nah disitu, dokter gimana gitu, bisa sharing gak sih, kayak, aduh aku sembah tuh ngeliat ke Mbak, bisa coba hajar aswalt dan sebagainya tuh cerita nanti sama keluarga ya itu, aduh di rumah bener-bener mbak jaga banget gitu ya sampai mau berangkatnya aja nih belum baliknya ya mau berangkat itu, saya udah pesen itu kan, apa, taksi online kan gitu sampai taksi online nya bilang tuh ini gak ada yang ikut, ibu sendirian doang gitu, iya pak gitu maksudnya, saya kan pulangnya jadi kosong gitu kan kalau ada keluarga kan bisa nganterin balik lagi gitu gak ada pak gitu tiba-tiba anak saya yang pertama bilang Mami, kita boleh antar boleh banget lah, boleh gitu, waktu saya bilang boleh banget terus ya jadi agak delay gitu-gitu dan itu, Masya Allah ya saya tuh berangkat kan harus ninggalin biaya gitu-gitu di rumah gitu kan biarin mama tenang gitu ya sempet mama bilang Kak, jangan lupa isiin listrik gitu ya gitu, tiba-tiba saya mau ngisi e-commerce itu ya pakai e-commerce itu listrik, gak ada, uangnya gak ada tapi saya bilang, iya mah waduh, gimana ya tapi saya udah tenang aja sambil makan malam terus abis terima pasien, tiba-tiba ada yang kirim uang ke rumah 500 dolar untuk apa? buat kamu bukal umroh padahal saya gak bilang ke beliau kalau saya mau berangkat umroh dikasihin buat bukal umroh gak tau mungkin denger dari siapa, udah terus yang tadi, anak terlambat kan karena anak-anak baru siap-siap gitu kan tiba-tiba ada ibu dari Bintaro gitu nganterin uang dari netizen 2 juta setengah kan ditransfer aja bu, gak usah dianterin saya bilang gitu kan, enggak katanya Bintaro Ece gak repot, ambil lagi ke bank diambilin tunai 2 juta setengah jadi saya itu kayak sama Allah mau dibikin kamu fokus ibadah gitu kan, itu uang semua saya tinggal di rumah supaya tenang gitu kan, anak-anak gitu disana emang udah niat gak belanja gitu-gitu kan, karena udah umroh pertama kan gitu jadi sih gak belanja, baju jadi bener-bener orang suruh bilang 4 aja, 5 aja gitu saya bener-bener bawa 9, karena 9 hari kayak gitu, karena niatnya udah jadi gak tau mana-mana, cuma tau hotel masih, hotel masih belanjanya gak pernah cuma sama terakhir yang travel kan travel ada nawarin di grup gitu kan mau nitip purma, gini-gini-gini yaudah pesen yang di travel doang bahkan beli tas nih gitu ya kenangan-kenangan dari sana pun enggak gimana jadi pas balis itu anak-anak pas lagi payung Madina dibuka, terus saya video call nah liat nak, aku bilang gitu aku ceritain, terus aku ceritain terus pulang kan, bawa barang-barang mama kan seneng banget, ih kis-kisnya beda ya kata gitu, banyak mana ni tenang abang juga banyak, aku bilang gitu beda-beda, katanya si mama ini terus, ini kurma favoritnya rasul lo kan bawain kurma acwa gitu-gitu, masukkan disitu zam-zam, ini aku bawain zam-zam, ini sesuai niat peminumnya gitu kan sama mau niatin buat sakit buat apa, maksudnya kita dari tibun-tibun nabawi gitu-gitu sih biasanya, dan ini mama seneng sekarang seneng kurma sesuai air zam-zam boleh enggak, malah dia yang sibuk bagi ibu itu, ibu itu sakit, ibu ini sakit dituang-tuangin ke botol-botol kecil beliau yang ngirimin, saya hari itu pembagian oleh-oleh abis sebetulnya, ini yang belum udah tuh, nah ini udah diambil, ini udah dia udah tau, ini siapa yang butuh, ini kurma muda dikasih yang gak punya, ini katanya bagus mah buat yang gak punya anak dan aku maksudnya dari gitu-gitu maksudnya ada yang gak mau sama sekarang teman-teman, udah kamu tenang aja disana gitu, fokus ibadah aja gitu, anak-anak aman gitu, anak-anak biasanya kan yang kecil kan maunya tidur bareng gitu kan, itu gak nyariin gak nangis katanya padahal sampe rumah kan pulang telat aja dicariin ya itu 5 tahun alhamdulillah gimana kalo ada kesempatan lagi kesana mau lagi? insya Allah tanggal 12 Maret sama suami yaaah jangan doa ya betul insya Allah baru kemarin minta dateng sama iman gitu ya, bersama hati juga insya Allah doa-doa yang lain kan kemarin dateng gak belum sama mahrum gitu kayak bener-bener dateng sini haji apa gitu-gitu udah sama mahrum gitu asya Allah asya Allah depan ya maksudnya asya Allah aduh ini dia kita ngiri banget ya kalo saya denger cita-cita kayak gitu ya Allah ngiri banget kadang ya bener ya misalnya kita ngeliat nih orang kok bisa sih dia mengajar aswat terus ada juga cerita udah di depan aku gak ada dosa apa sih gitu kan karena kan kita juga, ya Allah aku juga pengen gitu kan tapi masya Allah ya emang kalo yang belum pernah yang mudah-mudahan kita doakan temen-temen bisa ke Tanah Suci juga bersama pasangan ya karena nikmatnya tuh beda udah pernah sekali kesana berasa apal ya apal kayak kesana gitu kayaknya disini posisinya posisi gitu berasa apal tapi kalo kita usah mau ngapal suka nyasar bener-bener kita gak pernah itu dia gak boleh jubawa ya tapi kayaknya kalo kita udah sekali kesana itu kayak di Jakarta kayak kesana kayak deket kayak baru kemarin kayak familiar gitu kan masya Allah ya walaupun kita mau berkali-kali makanya kadang dulu tuh kayak berpikir yaudahlah cukup sekali gitu ya tapi ternyata pas kita nyoba dudaksana tuh kayak emang pengen mulang lagi, pengen mulang lagi kayak ada kelinduan sendiri gitu ya berkat bawa Nabi Ibrahim tadi itu tepat yang paling dikunjungi paling banyak orang di dunia kan gitu ya tangan-tang tanya juga ngapain sih Mami muter-muter itu kalo ditarik porosnya itu nyambung ke poros yang di Baikul Mahmur yaudah ada di Heaven saya bilang gitu-gitu aja oh iya, yang malaikat juga lagi sama kayak gitu itu kalanya pengen sama kolosnya gitu kalau galaksika muter juga gitu, kirain muter-muter ngapain gitu ya sampe jadi pertanyaan juga tapi emang mereka harus dibawa ke logik ya maksudnya dibuat kayak saya ini menarik Nenak, setelah umroh sebelum kita lanjutkan akhirnya rencana berangkat umroh gimana sampai ketemu sama suami